hai oke berjumpa lagi bosku ya sahabat tuser sahabat subscriber ya kali ini saya mendapatkan kasus TV apa itu Blank ya kasus TV Blank TV LCD atau LED seperti ini seperti ini tv-nya Blank ini sudah menyala ya keadaan menyala tetapi gambarnya tidak ada ini sama sekali tidak ada gambar tapi berklik menyala ya kliknya menyala Oke sebelum ke tutorialnya yang belum subscribe ya silahkan subscribe dibawah ya pencet tombol subscribe dibawah untuk video kami ya biar tetap semangat membuat video lagi atau biar lebih bagus ke depannya Oke teman langsung kita belajar bersama untuk men service atau memperbaiki TV LED ini LED LED LG ya yang tipanya 32 ini ya Oke langsung saja kita bongkar oke ini sudah saya bongkar ya untuk tv-nya seperti ini kita lakukan pengukuran di tekon ya ini di tekonnya ini apakah tekon ini bermasalah atau ada jalur-jalur yang putusnya untuk TV LG seperti ini Blank terriba klik menyala ini ya oke lanjut kita ukur dulu untuk bagian-bagian tekon ini setelah kita ukur nanti kalau normal berarti ada yang lain yang bermasalah ya oke kita siapkan avometernya usahakan avometernya ini untuk kabelnya pakai jarum ya ini biar lebih mudah untuk pengecekan ini posisi ground seperti ini ya kita cek dulu voltasenya di depan tv-nya terlebih dahulu TV-nya sudah menyala ini ya seperti ini apakah ada tegangan ya masih ada tegangan 11 atau 12 volt ya untuk tekonya terlebih dahulu terus lanjut di bagian outputnya ini ya ada fcc berapa ini 3 volt keluar terus 12 volt 12 volt tadi sudah keluar terus fcomnya fcomnya seperti ini ya ini fcom fcom berarti yang ini ya fcomnya ini ada tulisannya ini seperti ini tulisannya agar lebih mudah untuk pengecekan ini ada tulisannya ini fcomnya ada tegangan 6,2 berarti ada tegangan masuk ya tapi layarnya masih blank kelihatannya masih normal semua ini pin-pin ini saya cek keluar tegangan oke jangan menyerah dulu ya ini ini jalur ini kita cek jika masih bagus ini kelihatannya kita matikan dulu untuk tv-nya kita cek jalurnya apakah masih bagus atau masih layak ternyata masih bersih ya tidak kotor kita pasang kembali ini sudah di cek semuanya normal ya tidak ada yang powanas tidak ada yang short pecon kita coba ganti atau diteliti ini ya kita teliti dulu untuk fleksibelnya konek 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 Maxible nya sudah kelihatannya sudah perak ya ini ini sudah perak kita coba ganti ya yang baru ya ini kita ganti semoga berhasil Oke pemasangan selesai coba kita nyalakan tv-nya hasilnya bagaimana Oke setelah menyala kita coba cek pakai ini ya Tuh ternyata sudah memunculkan logo ya untuk tv-nya sudah memunculkan logo seperti ini kita pencet menu sudah menyala normal ini logo tv-nya seperti ini sudah menyala berarti kasusnya ditutup ya permasalahannya jadi fleksibel ini ya ini sudah tidak layak untuk dipakai ini yang mengakibatkan tidak ada gambar sama sekali oke sekian dari saya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya jangan lupa yang belum pencet tombol subscribe silahkan pencet di bawah ini biar tahu video kami yang terbaru biar tidak tidak ketinggalan oke terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di kesempatan berikutnya terima kasih terima kasih